Kementerian Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-2 2021 berada di kisaran 4 persen. Direvisi ke bawah dari proyeksi sebelumnya 6,5 persen. Prediksi ini akibat lonjakan kasus COVID-19 yang mengharuskan pemerintah untuk menarik rem PPKM darurat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan jika restriksi terus berlanjut hingga Juli 2021, maka pertumbuhan kuartal ke-3 bakal tertekan. Sri Mulyani menyebutkan pengendalian dari kebijakan PPKM mikro darurat kali ini harus terlaksana dengan baik. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyebutkan percepatan vaksinasi kepada masyarakat dengan protokol kesehatan menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan menaikkan anggaran kesehatan untuk menangani lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Bila semula, anggaran dipatok Rp182 triliun, kini dinaikkan menjadi Rp192 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, hingga pembelian alat kesehatan dan obat-obatan. Tak hanya itu, anggaran kesehatan juga digunakan untuk membeli vaksin COVID-19. Sri Mulyani menyatakan pemerintah juga butuh dana lebih besar untuk membiayai perawatan pasien COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat kantong negara ikut kempis. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa pada semester satu tahun ini, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp283,2 triliun, atau setara 1,72 persen dari PDB. Defisit ini terjadi karena belanja negara melonjak 9,4 persen secara tahunan, menjadi Rp1.170 triliun. Sedangkan penerimaannya hanya Rp886,9 triliun. Sementara itu, Kementerian Keuangan juga mencatatkan, defisit APBN pada Mei 2021 mencapai Rp219,3 triliun atau 1,32 persen dari PDB. Sri Mulyani menyebutkan, defisit APBN Mei 2021 terjadi akibat penerimaan negara tak sebanding dengan belanja negara pemerintah. Pengusaha perhotelan minta pemerintah segera melakukan penyelesaian pembayaran yang tertunda atas biaya akomodasi tenaga medis dan orang tanpa gejala atau OTG yang diprakarsai Badan Nasional Penanggulangan Bencana beberapa waktu lalu. Tak tanggung-tanggung, total tunggakan mencapai Rp140 miliar pada periode Februari hingga Juni 2021 terhadap 14 hotel. Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, mengatakan saat ini ada permohonan bantuan kepada BPD PHRI DKI Jakarta untuk dapat memfasilitasi komunikasi dengan BNPB. Atas tertundanya, 9 batch pembayaran akomodasi tenaga medis dan karantina OTG. Sutrisno berharap setiap hotel diberi giliran untuk bisa ikut program karantina repatriasi dan OTG, sehingga dapat memberi nafas pada pelaku usaha perhotelan di tengah kondisi penerapan PPKM darurat hingga 20 Juli danti. Harga komoditas batubara Ice News Castle kembali melonjak 1,55 persen di awal perdagangan pekan ini. Harga batubara Ice News Castle sempat tembus 134 dolar Amerika Serikat per metric ton. Kondisi tersebut memperkokoh rally yang sudah sukses dirawal komoditas batubara sejak pekan lalu. Lantaran pada pekan sebelumnya, harga batubara juga melejit lebih dari 5 persen. Dan jika ditinjau selama sebulan, sudah meningkat 22,78 persen. Kenaikan harga batubara ini ditopang oleh sentimen berdilihatnya industri manufaktur di sejumlah negara di Asia, yang diprediksi mendorong peningkatan kebutuhan listrik dan bahan baku berupa batubara. Namun demikian, pasokan batubara global belum dapat melonjak signifikan di tengah ledakan COVID-19.